Al-Fatihah Maka Uluran-uluran Terus ya Tidak diingatkan Allah Jadi dibiarkan oleh Allah SWT Menikmati kekayaannya Sibuk dengan dunianya Sampai kalau dalam surat Al-A'raf Allah SWT Ketika mereka berada pada Puncak kejayaannya Puncak kesuksesannya Puncak kekayaannya Ketika mereka lupa Dengan peringatan Dengan nasihat Maka semakin dibukakan oleh Allah SWT Ketika mereka sudah berada pada Puncak Yang mereka kehendaki Apa kata Allah SWT Kami sekonyong-konyong Tiba-tiba Kemudian apa? Mengambil nyawanya Subhanallah Belum sempat taubah Belum sempat berbuat baik Dan itulah Untuk siksaan Allah SWT Nah kita Mesti khawatir dan takut Kalau Hal-hal seperti ini Berlaku juga kepada kita Yang ketiga Kadang-kadang Sebagian Maksiat itu Ada yang disegerakan Allah Siksaannya Di dunia Sebelum di akhirat Ada sebagian Siksaan yang Allah SWT Segerakan Seperti Koruni Untuk apa tujuannya? Tentu sebagai Ibrah Pelajaran Hikmah Dan juga Agar kita Belajar Dari sebelum kita Allah ingatkan Masing-masing Kami siksa Karena dosanya Ada yang dikirim oleh Allah Dengan amin topan Ada yang kemudian Disiksa Dengan teriakan Malaikat Jibril Ada diantara mereka Yang ditenggelamkan Kedalam bumi Ada juga Di antara mereka Yang ditenggelamkan Oleh Allah SWT Macam-macam Untuk apa? Agar kita Belajar daripada Mereka Kemudian Hadirin rahimahkumullah Kita mesti ingat Bahwa Allah ketika Melapangkan Rizki Kepada sebagian Dan mempersempit Rizki Kepada sebagian yang lain Ini ada hikmahnya Ada Hikmahnya Maka kita mesti Selalu khusnudhan Kepada Allah Tidak boleh Tidak boleh Su'udhan Ini Allah SWT Ingatkan dalam surat Al-Ankabud Allah yang membentangkan Allah yang membukakan Rizki-rizki Kepada siapa saja Yang dikendaki Dari hamba-hambanya Ada juga yang dikadarkan Jadi Yang dipersempit Maka kita khusnudhan Kepada Allah SWT Tidak boleh Su'udhan Apalagi menyalahkan Allah Kadang-kadang Kalau orang punya iman Apalah Kita ini kurangnya Pengajian tiap pekan Misalkan Tolat tahajud Tiap malam Kuasa sering kita lakukan Kadang-kadang Kita masih sempit-sempit Seperti ini Rizkinya Senin dan temis Itu orang Tidak pernah datang Mengijakkan kali Ke masjid Masya Allah Lapang rezekinya Jangan ukuran seperti itu Hadirin Rahimah Ada hikmah Yang tentu Kita perlu sibukkan Setiapnya ada ujian Ujian Allah SWT Oleh karenanya Kita tidak boleh Sebagaimana tadi Di awal Menilai ukuran Cinta Dan kebencian Allah Karena faktor Kekayaan Karena bukan itu ukurannya Hadirin Rahimah Rahimah Yang ketiga Yang kelima Juga Kita diingatkan Dengan peristiwa Huruf ini Bahwa Harta itu adalah Barang yang akan hilang Dan juga kesenangan yang pasti Akan berpisah dengan kita Allah ingatkan di dalam Surat Al-Hadid 20 ini Kehidupan dunia ini adalah Permainan Dan juga Perhiasan Dan saling bangga Berbangga diantara kalian Berbanyak-banyak Dalam harta maupun anak Allah perhiasan Allah perupamakan Kehidupan dunia Yang isinya seperti itu Seperti hujan Yang turun ke bumi Lalu menumbuhkan tumbuhan Tumbuhan itu Begitu indahnya Sehingga membuat orang kagum Aduh cantiknya Pohonnya ini Bagusnya Apa Tanaman ini Ini membuat orang kagum Menjadi hijau Lalu kemudian Serta-merta Tidak lama Dia menguning Lalu kering Ternyata Yang tadi dipuji-puji Yang dikagumi Tidak lama Kemudian layu Lalu kemudian Semakin kuning Lalu kemudian Kering Dan mati Subhanallah Inilah permisalahan Dunia Allah membuat permisalahan Seperti Tumbuhan yang hijau Lalu tidak lama Menjadi kuning Lalu kering Dan mati Begitulah dunia Sifatnya Di akhirat nanti Ada Siksaan yang pedih Dan ada Ampunan Allah Artinya apa Tergantung kita Mau kita gunakan Untuk apa dunia ini Mau kita manfaatkan Untuk Untuk Ta'abud Ilah Allah Maka kita akan Mendapatkan Ampunan Allah Dan juga Ridonya Tetapi Kalau kita Salah Mensikapi Hati-hati Hanya karena La'ibun Walahun Wazinatun Watafakhur Khawatirnya nanti Mengundang Adabun syakid Allah Subhanahu Wata'ala Karena Hadirin Rahimahumullah Ini Beberapa Apa Beberapa Ayat Atau Surat Al-Ankabud Al-Qasas Kemarin Terkait Tentang Cerita Korun Dalam Kehidupan Kita InsyaAllah Kita masuk Ke hadis Yang pertama Dalam Bab ini Hadis 612 612 Pada Hadis Riyadul Salihin Rasulullah Rasulullah Al-Abdillah Ibn Mas'udin Radiyallahu Anhu Dari Sahabat Abdallah Ibn Mas'ud Radiyallahu Anhu Semoga Allah Mariyah Anin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda La Yadukhul Al-Jannata Man Kan Fih Kalbih Mith Kal Mith Kal Zarratin Min Kibir Fakal Rajulun Inna Rajula Yuhib Ayyakuna Thawbuh Hasanan Wana Nahu Hasanan Kala Inna Allah Jameel Yuhib Al-Jamala Al-Kibir Batar Al-Hakki Wagant Al-Nas Rasulullah Sallallahu Tidak Akan Masuk Surga Rasulullah Memberikan Peringatan Kepada Kita Tidak Akan Masuk Surga Siapa Ya Rasulullah Yang Tidak Akan Masuk Surga Siapa Saja Yang Di Dalam Hatinya Ada Kesombongan Meskipun Sebiji Zarrah Zarrah Ini Sering Diterjemahkan Dengan Sebiji Atum Atau Juga Ada Sebiji Biji Sawi Sebiji Sawi Zarrah Artinya Ukuran Yang Kecil Hadirin Nahim Al-Kum Allah Lintasan Sombong Saja Meskipun Kecil Ini Allah Tidak Akan Masukkan Kedalam Surga Bagaimana Pada Pekan Yang Lalu Saya Sampaikan Dalam Riwayat Hadis Apa Hadis Hudsi Allah Subhanahu Wata'ala Mengancam Kepada Siapa Orang-orang Yang Kemudian Merampas Jadi Merampas Selindang Allah Sebab Ini Hanyalah Selindangnya Allah Al-Kibriya Uridani Kesombongan Itu Adalah Selindangku Ini Miliknya Allah Yang Berhak Sombong Hanya Allah Yang Boleh Menyombongkan Diri Itu Hanya Allah Dan Keagungan Itu Adalah Izar Izar Itu Sarungku Pakaianku Artinya Kesombongan Dan Keagungan Itu Adalah Pakaian Allah Subhanahu Wata'ala Siapapun Yang Mereka Mencabut Merampas Daripadaku Aku Akan Masukkan Kedalam Meraka Maka Meskipun Hanya Sebizih Zara Inilah Hadirin Rahimakum Allah Penyakitnya Daripada Siapa Shade Fond Terima Terima kasih.